Nobunaga konserto Yap, ini adalah judul film live action dari negeri Jepang yang diterbitkan pada tahun 2014 Di episode awal, kita sudah mengetahui detaknya Saburo yang melintasi ruang dan waktu Dan akhirnya, ia harus menjalani hidup sebagai Ura Nobunaga Episode sebelumnya sudah dilihat, perlihatkan kekuasaan Ura Nobunaga semakin bertambah Dengan menaklukkan Mino yang dipimpin oleh Daosan pada masa itu Tentunya, tekanan yang akan diterima oleh Nobunaga akan lebih besar lagi ya, tentunya Dan Sin pun dibuka dengan adegan Sumo yang diperkenalkan oleh Ura Nobunaga ke generasi muda Kemudian, ada laporan, akan ada penyerangan dari musuh yang akan menantinya Karena sudah tersebar kemenangan Owari terhadap Mino Pada kali ini, musuh yang harus dihadapi kali ini adalah Imagawa Yang terkenal dengan akan pasukan yang sangat kuat Anak buahnya dan Nobunaga pun panik dengan seketika Kemanikan ini bukan karena tanpa dasar Alasannya adalah Ura saat ini kekuatan prajuritnya masih kalah banyak dibandingkan Imagawa Sehingga jalan terakhir yang harus ditempuhnya adalah Agar penduduk dan semua keturunan dari Owari selamat Maka, pimpinannya yaitu adalah Saburo Harus siap untuk dipenggal kepalanya Dan menyerahkan diri kepada Imagawa Hal ini musuh pun terdengar sangat seram Namun disajikan sebagai bahan candaan tentunya Antara Saburo dan Gijo Jika ia mundur, maka kepalanya akan dipertaruhkan Karena Minta dari Saburo penakut Ia pun akhirnya memutuskan melarikan diri Dan tanpa sadar Dia pun masuk ke wilayah Imagawa Padahal tujuan awalnya kan Ingin menjauh dari Imagawa Hal ini dikarakan Hal ini dikarakan Karena ke wilayah dan tanda daerah yang dia lewati Ia pun akhirnya berada di wilayah Imagawa Dikarenakan ia terjadi kecelakaan Pada saat ia menaiki kuda Dan ada orang lewat Dan akhirnya Ia dirawat olehnya di rumah Dan akhirnya Saburo mengetahui Bahwa tempat yang didatangi Adalah wilayah Imagawa Disanapun ia menceritakan Kepada Oharu Yaitu wanita yang ditabrak tadi Yang telah ditemui di jalan Dan pada suatu ketika Ia pun heran Dengan barang dibawa oleh Saburo tadi Kemudian ia pun melihat Tangannya tergores Sehingga ia pun memberikan Hansa Plus di tangannya Terkena Bakteri dan infeksi Kemudian Saburo pun mau Melanjutkan perjalanan Untuk kaburnya Tanpa disangka Ia pun shock ketika Ia diberitahu bahwa Maksudnya ia berada di Wilayah Imagawa Yang gak jadi kabur ya Sedangkan di kediaman Oda Masih belum diketahui oleh Kijo Bahwa Nobunaga kabur Dengan Membohongi Dengan cara yang Sangat unik sekali Singat kata Anak Buah Nobunaga Mencari keberadaannya Saburo pun mengutus Dua orang Kemudian warga desa Itu harus menyerahkan Tawanannya Untuk menjadi Pembantu Di Imagawa Dan akhirnya Dipilah lah Oharu Yang harus Menyerahkan diri Kepada Imagawa Meskipun Saburo Menghalangi Oharu Namun tetaplah gagal Oharu pun Siap menyerahkan diri Kepada pasukan Imagawa Namun Sesaat sebelum Oharu dibawa Saburo pun Dengan Kecerdikannya Yaitu Menggunakan kembang api Berusaha menyelamatkan Oharu Dan warga desa Untuk Bisa kabur Namun Apa yang terjadi Sebaliknya Pasukan Imagawa Dan warga desa Pun tetap diam Dan tidak akan lari Sungguh unik Akhirnya Saburo pun Ditangkap Namun Tidak jadi Dikarenakan Salah satu Dari prajurit Dari Oharu Menyamar dengan Sangat bagus Menjadi pasukan Imagawa Dan akhirnya Saburo pun Selamat Namun Tidak untuk selanjutnya Oharu pun Memberanikan diri Untuk Mengatakan Yang sebenarnya Kepada warga desa Bahkan Ia pun khawatir Dengan cara Memberitahukan Bahwa Orang yang ada Di depannya Itu adalah Tuan Oda Nobunaga Yang sedang Dicari-cari oleh Pasukan Imagawa Sehingga Ia pun dikurung Untuk esok harinya Diserahkan Kepadanya Kepada Petinggi Imagawa Agar Warga desa Bisa Terselamatkan Di sisi lain Hideo C Yang menjadi Mata-mata Dari Imagawa Memberikan Pesan Bahwa Oda Nobunaga Adalah Orang Yang Sangat Pengecut Karena Dia telah Gabur Akhirnya Keberadaan Oda pun Sudah Diketahui Bahwa Ia akan Dipanggal Kepalanya Pada Saat Fajar Tiba Subur Pun sambil Merenung Menanti Eksekusi Di pagi Harinya Di Ori pun Terjadi Kekacauan Karena Hideo C Telah Berhasil Menyebarkan Isu Bahwa Nobunaga Telah Gabur Dan Sudah Tidak Peduli Lagi Kepada Warga Owari Dengan Egoisnya Namun Kekacauan Itu Bisa Disesaikan Oleh Kijo Bahwa Yang Dilakukan Nobunaga Itu Sangatlah Bodoh Sangatlah Pengecut Namun Hal Itulah Merupaan Perjuangan Yang Bisa Dia Lakukan Untuk Melindungi Seluruh Warga Dari Owari Maka Yang Harus Dilakukan Saat Ini Adalah Mempercayai Maury pun siap menyelamatkan Nobunaga dan menyerang Imagawa Setelah mereka bisa sadar terhadap apa yang dilakukan oleh pemimpinnya Akhirnya bagi Maury pun tiba Nobunaga Kawe pun mau dieksekusi Namun saat mau ditiba eksekusinya Ia meminta waktu sejenak untuk melantunkan poisi kematian Ya memang ini adalah hyperpisan yang sangat mengharukan sekaligus sangat lucu Dan akhirnya pasukan Oari pun tiba dan menyelamatkannya Namun ia pun melarang pasukan Oari untuk menyakiti warga desa Sebenarnya mereka pun tidak jahat dan baik hati Kemudian pasukan Oari pun siap bersatu dan dibantu oleh warga desa untuk menyerang Imagawa Sober pun mencari petunjuk di buku sejarah yang dibawanya Dan menemukan bahwa Nobunaga adalah seorang pemersatu bangsa dan ingin mengalahkan Imagawa Ditunjukkan lokasi kekalahan dari Imagawa Yang ternyata letaknya berada di balik bukit yang sedang mereka tempati Kemudian dengan bantuan warga desa Dengan menjadi penghibur menari di depan pimpinan Imagawa Guharu pun dibekali dengan kembang api Dan pada saat ia menari nantinya akan dinyalakan untuk mengetahui posisi Pasukan dan pimpinan dari Imagawa Singkat kata singkat cerita Akhirnya saatnya pun tiba Kemang api yang dinyalakan pun berhasil dan meluncur ke atas langit Akhirnya posisi pun diketahuinya Dan penyerangan pun berhasil Imagawa pun kaya Berita kemenangan sampai kepada Gijo dan merata senang Dan tentunya ada perasaan khawatir yang selama ini dia rasakan Bagaimanapun semakin menarik setiap episodnya Untuk episod selanjutnya akan diperlihatkan Tukuh Hidio C Semakin aktif Sepaterjangnya dan wilayahnya pun Dan wilayah lain pun Semakin memperhitungkan kekuasaan Dari Ohari yang dipimpin oleh Odono Bunaga Pelancang yang dapat diambil adalah Sesulit apapun Cobaan yang akan dihadapi Harus siap dan mempercayalah kepada orang-orang yang sudah mempercayai Masih banyak lagi tentunya Bagi kalian yang sudah pernah melihatnya Ada pelajaran apa saja yang bisa kalian ambil silahkan Bisa menuliskan di kolom komentar 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 Bisa menuliskan di kolom komentar